Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Al Jufri Palu, Nur Alim, memberi peringatan untuk transportasi darat dan laut. Hasil prediksi Stasiun Meteorologi kelas 2A Mutiara Sis Al Jufri Palu, curah hujan tinggi biasa terjadi pada malam hari. Selain itu, gelombang tinggi akibat tiupan angin juga masih terjadi menjelang senja sampai malam hari. Musim hujan itu banyak terjadi di sore menjelang malam hingga di malam hari. Karena jarak pandang terbatas dan kondisi jalan yang basah, serta ada potensi kemungkinan terjadi longsor di sepanjang perjalanan. Mungkin di spot-spot tertentu untuk melintas pantai barat juga terjadi itu, demikian juga pantai timur, termasuk di sini, wilayah Kepun Kofi ini harus hati-hati. Maka, rencanakan kalau menemukan perjalanan keluar kota, pilihlah di siang hari. Terus untuk perjalanan di laut ya, terutama masyarakat sultang yang ada di Bangge dan Bangge Kepulauan, ini angin yang cukup kuat dan tinggi-kelombangnya tinggi ya, signifikan. Ini juga diimbau bagi masyarakat nelayan di sana untuk melaut di siang hari aja, nilai tradisional. Tapi kalau nelayan yang tingkat menengah atas itu kapalnya sudah kokoh dan tahan terhadap tinggi gelombang sampai 1 hingga 1,5 meter ya enggak apa-apa. Tapi bagi nelayan tradisional, usahakan melaut sampai paling lambat itu jam 3 sore. karena potensi tinggi gelombang dengan air yang kuat, itu terjadi jam 3 menjelang malam hari dan malam. Curah hujan mulai tinggi terjadi sejak Januari, bertahan sampai bulan Februari ini.